Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Nah untuk video tip ini kembali om bro menjawab request dari sahabat jamtrok mania Untuk requestnya yaitu om bro tolong dong diberikan tip ya Tip tentang cuca itu yang sama sekali, susah sekali ya Susah sekali bongkar isian di lomba Nah caranya seperti ini Susahnya bongkar isian itu Penyebabnya ya macam-macam ya Jadi tidak harus Anda menyalahkan satu settingan ini Terus burung Anda seperti ini Tetapi karena memang untuk bongkar isian saat lomba Di samping kita memerlukan tip settingan atau apa itu EF Serta buah pendukung juga dari burung itu Anda sendiri Nah untuk penjelasan real datanya seperti ini Pada saat Anda akan melembangkan cuca hijau tentunya Anda punya cuca hijau yang materinya bagus Artinya materi bagus itu bisa Anda lihat dari keseharian saat cuca hijau itu berkicau Atau saat cuca hijau itu Anda track dengan lawan Khususnya di track 2 sampai 4 ekor Bagaimana reaksinya kalau di track itu keluar suara isian atau bungkar isian berarti itu memang cuca hijau yang memiliki karakter bagus dari segi vokal dan isian Terus kedua untuk bisa bungkar isian kita tidak boleh polos Artinya kita tidak hanya melulu memberikan settingan Hanya EF, cangkrik dan ini saja Itu sama sekali tidak ya tetapi juga diperlukan atau dibutuhkan yang namanya buah pendukung Seperti tomat yang sudah di fermentasi atau juga dengan menggunakan pisang baceng Karena dengan buah yang sudah umpul sebut di depan itu tadi Disamping dia akan membuka ya membuka memori atau mencerdaskan cuca hijau Cuca hijau itu juga jadi tahan jantrok serta isian yang dia keluarkan itu maksimal Karena untuk cuca hijau yang sudah emosi dan birahinya dapat ya Emosi dan birahinya dapat moodnya juga dapat isian tetap akan keluar Meskipun yang dimiliki isian jelek itu akan keluar Dan untuk selanjutnya supaya bungkar isian ya bungkar isian saat lobat Tentunya burung itu juga dalam kondisi yang sedang bagus Artinya burung itu tidak sedang sakit, tidak sedang rebung kepala, tidak sedang nyulam Karena dengan kondisi yang benar-benar bagus dan fit burung layaknya ya diri kita inilah Kalau kita sehat itu kan kita akan enjoy bicara ini ini itu enjoy ya Tapi kalau kita sedang sakit diajak bicara juga susah ya apalagi sakit gigi ya Jadi aja ngomong aja pastinya ya juga akan emosi ya Karena yang namanya sakit itu memang tidaklah bagus untuk mengikuti perlombaan Jadi dari ketiga poin-poin yang sudah Om Pro sebutkan ya Anda bisa kembali, apa itu melihat ke belakang kembali ya Tentang posisi dari satu mata ricu cahicu Anda Yang kedua cara memberikan settingan yaitu tambahan buah yang mampu membuat cahicu itu bungkar isian Serta yang ketiga itu melihat dari kesehatan burung Anda Kalau burungnya sehat, fit itu pastinya akan keluar isian dengan didukung Yang namanya besang bacem atau tomat Karena untuk dua buah yang sudah Om Pro rekomendasikan itu memang sangat manju Dan hasilnya 98% Anda akan keluar dan terbibas dari kondangan maninya Nah hanya itu ya yang bisa Om Pro sampaikan untuk video tipnya Semoga apa yang sudah Om Pro sampaikan ini bermanfaat Salam